Intro Ada yang kangen kampung tuh kayaknya berdiri aja Kangen kampung ya Kangen bondo osu Apa sih Tan? Iya mbak Di sini telah dilangsungkan salat is berjamaah sebanyak 700 orang Iya Aduh 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 Khaif tuh sekali-kali Bapak mau yang Oh gitu atz Aduh Aduh Terima kasih telah menonton! 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 Dimana dia lahir Atau besar Yang kedua sebab kemungkinannya itu Dia ingat kampungnya Tapi dia sudah Tidak tertarik Karena Sigur dengan Tempatnya baru Jadi Kertarikan terhadap kampung itu Sudah hilang Nah yang terakhir adalah Orang tidak pulang kampung itu Karena tidak punya bekal Kampung yang dimaksud tentu saja Bukan hanya kampung Di dunia tempat lahir Tetapi Kita punya kampung yaitu kampung akhirat Kampung akan tempat kita Kembali Nah jika tidak penyebab tadi kita samakan Demikian juga Orang lupa pulang ke kampung akhirat itu Karena pertama Dia tidak tahu lagi Aslinya dimana Sesungguhnya Kita dulunya Ayah ibu kita Adam dan Hawa Berada di Di surga Nah surga itulah tempat Pulang kampung sebenarnya Jadi Semua orang yang punya kerinduan Terhadap kampung halamannya Seharusnya dia juga punya kerinduan Untuk balik ke kampung yang asli Yaitu surga Yaitu surga Mudah-mudahan kita bisa pulang kampung ke surga semuanya Yang kedua adalah Dia tahu kampungnya surga Tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan surga Ya kenapa dia tidak tertarik? Karena dia sudah tidak ingat soal keindahan surga Nah di surga itu penuh dengan keindahan Tapi karena jarang mereview atau membaca-baca ulang apa itu keindahan surga Akhirnya dia mengira bahwa keindahan yang sekarang ini sudah segala-galanya Padahal ada yang lebih indah di sana Dan keindahan di sana adalah lebih kekal dan abadi Jadi lebih asli gitu loh Yang hari ini kita lihat indah itu masih jauh Belum ada apa-apanya dengan keindahan surga Oleh karena itu Sering-seringlah kita untuk membaca buku Atau membaca bacaan-bacaan tentang keindahan surga Sekaligus membaca tentang Kudusnya azab di neraka Semoga dengan itu membuat kita jadi bersemangat untuk kembali ke kampung surga itu Dan yang ketiga adalah Kenapa orang tidak mau pulang kampung itu karena tidak punya bekal Sehingga dalam Al-Quran Kalimat itu yang dijadikan oleh Allah dalam firmanya Berbekal-bekalah kalian Sesungguhnya Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah Taqwa Dan taqwa inilah yang menjadi tujuan dari Al-Baqarah 186 Eh 183 Hay orang-orang yang beriman Kutiba alaikum musyam Kami tetapkan kepada kalian berkuasa Kama kutiba alaikum Sama seperti umat sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang Bertakwa Nah taqwa itu tentu saja Banyak sekali ciri-cirinya Salah satunya di surat Ali Imran Ayat sekian Ciri-ciri orang bertakwa itu Mereka itu orang yang senang biasa Menafkahkan hartanya Baik terang-terangan Maupun sembunyi Sembunyi Al-ladina intiku nafisarra ibadarra Memberikan nafkahnya Walaupun dalam keadaan lapang Ataupun susah Al-ladina intiku nafisarra ibadarra Mampu menahan emosi Sekaligus mampu memaafkan Kesalahan orang lain Wallahu yuhibbul muhzinin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang Yang suka berbuat baik Nah semoga kita semua Diberikan oleh Allah SWT Ciri-ciri tersebut Yaitu apa yang pertama tadi Mampu memberikan nafkah Walaupun dalam keadaan lapang Walaupun dalam keadaan susah Ataupun lapang Oleh karena itu kita juga Meminta rezeki yang banyak Rezeki yang melimpah Sekaligus Hartanya itu adalah halal dan berkah Semoga Allah memberikan kita Harta yang banyak Supaya bisa memberikan kepada yang Yang lain Nah yang kedua adalah tadi apa Walqazminan Waih Mampu menahan emosi Ya Sebelum dia berubah menjadi liar Begitu Yang ketiga tadi apa Wal'afina anin Assalamualaikum 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 Wal'afina anin Mampu memaafkan Manu Istimewa kali ini Sekali lagi Kita berharap Semoga tahun depan Masih bisa melakukan Hal yang sama Seperti ini Kita itu dengan Sama-sama berdoa Dipimpin oleh Yaya Silahkan ya Amin 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 Amin. 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 Amin.